Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Iwan Vila semuanya Sobat Juli Fikar Oficial Kita mendapatkan berita yang baru saja sangat menarik ya Ini dari sebuah situs yang cukup terpercaya Yaitu dari Tribun Medan TV Atau Tribun Network Ini agak rawan-rawan sedikit ya Karena khawatir kena dismon daripada ini ya Jadi muka-muka ini lancar-lancar aja Maka itu tolong dibantu untuk komentar dan like Dan subscribe-nya ya biar channel kita itu kuat Disini ada pernyataan dari puluhan jamaah Lakukan protes saat ibadah berlangsung hingga keluar gereja Ini kenapa kita bahas disini Karena kita melihat ya di channel-channel sebelah itu Mengatakan gereja ditutup Gereja ini diusir Orang ibadah di UC dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Framing daripada channel-channel sebelah Tetapi kenyataan sebenarnya itu ada di dalam intern gereja Yang ada di dalam Di antara pengurus gereja ini Saling baku hantam Saling tonjok Saling cakar-cakaran Ya kita juga saksikan ya Bukan hanya di dalam dunia nyata Di dunia internnya juga begitu Kita sering melihat ya Kalau Kristen dengan Kristen Beda denom Pasti cakar-cakaran Saya pastikan yang akan cakar-cakaran Ini loh satu gereja Satu denom Masih saja cakar-cakaran mereka ini Apa dan bagaimana kita akan saksikan ya Secara utuh disini ya teman-teman Kita akan dengarkan Daripada permasalahan yang ada disana Pak kenapa hari ini kok Bapak keluar sebelum selesai ibadah ya Begini Pak ya Kita juga jembatan Buat apa kita menghadiri ibadah Kalau tau juga Yang kita hadapi dulu Kau takubah Yang selalu Melakukan Boleh saya bilang pembohongan Juga Perlawanan dengan hati nurani kita Jujur Secara Nurani hati masing-masing Kita jemahkan Tidak pernah setuju Atas kehadiran beliau Karena begitu banyak Problem-problem yang beliau Bahkan Bahkan Dia selalu melakukan Pembenaran-pembenaran Dari semua fakta yang dia lakukan Contohnya apa itu Pak? Contohnya apa? Salah satunya apa itu Pak? Ya yang paling utama Yang paling saya lihat Menyolong disini Saya selalu jemaat Dia lakukan Pengangkatan Pengangkatan Pendaara Huria Dan Sekretaris Huria Sudah itu Parantaut Nah itu Dia nyatakan Itu sudah melalui Rapat Huria Atau jemaat Padahal Rapat jemaat Mereka diangkat Sebulan sebelum Rapat Huria Ya kan Sebulan kemudian baru dirapatkan Huria Itu kan suatu kebohongan Ya kita bisa melihat ya Dari Komentar Audien yang disini Atau salah satu jemaatnya Mengatakan Mereka sudah tidak percaya Dengan Para pengurus Ya terutama Bapak pendetanya Karena disana Telah melakukan sesuatu hal yang Menurut para jemaatnya Ini sungguh melanggar Ah gak tau melanggar apa Tapi intinya Mereka itu protes Keluar daripada Gereja tersebut Keluar sampai Keturun ke jalan Dan Apa itu Modelnya ini Kita akan saksikan disini ya Teman-teman Disini Kita langsung menuju Ke Berita utamanya Dengan judul Makin panas Konflik Jemaat gereja HKBB Pabrik tenun Kembali pecah Sekarang dijaga Ketat polisi Nah ini ya Beritanya ini Dan kita akan Memacahkan ini ya Dari tribun Medan.com Gereja HKBB Pabrik tenun Di jalan Pabrik tenun Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Kembali Jadi sorotan Pada Sabtu 21.05.2000 Sekian Malam Seratusan polisi Dikerahkan Untuk mengantisipasi Adanya bentrokan Antara jemaat Gereja HKBB Pabrik tenun Menurut laporan Dari tribun.com Konflik kembali pecah Kena persoalan Pemakaian tempat Kedua Pihak Yang bertrikai Sama-sama ngotot Memaksakan Kehendaknya Satu pihak Ingin memakai Ruang gereja HKBB Untuk kegiatan Namun pihak Lainnya menghalangi Hingga terjadi Keributan yang Mengundang Masyarakat Dari amatan Tribun ini ya Pabrik tenun Tersebut dijaga Kepolisian Atau Dan TNI Keberadaan Petugas Guna mengantisipasi Gesekan kembali Terjadi Terkait kekisruhan Ini Tribun Tengah berusaha Mengonfirmasi Pihak Yang bertikai Dan juga Berupaya Mengonfirmasi Pejabat Kepolisian Ada kabar Bahwa pada hari itu Pada malam hari Petugas Mengamankan Sejumlah orang Saat terjadi Kerebutan Mereka Yang diamankan Dibawa Kepolda Sumut Guna menjalani Pemeriksaan Jemaat Gereja HKPP Pabrik tenun Mengaku Resah Dengan Kehadiran Pendeta Rumondang Sitorus Menurut Seorang Jemaat Gereja Yang bernama Halo manusia Sebenang Menang Arti dari Semua ini Adalah Bahwa Apa yang Dilakukan Oleh Pihak Pihak Gereja Yang kita Sudah Tahu Berita Jemaat Juga Juga Ini Juga Ini Peluan Jemaat Lakukan Protes Ibadah Belaksu Hingga Keluar Gereja Ini Beritanya Juga Ada Disini Ini Yang Tadi Kita Capture Nah Ini Yang Ini Akan Saya Bacakan Lagi Yang Tadi Sepertinya Berita Yang Agak Lama Tapi Yang Ini Sebenarnya Ini Ini Beritanya Ini 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 Yang Beritanya Ini Ini Aksi Yang Dilakukan Puluhan Jemaat Ini Adalah Yang Kedua Kali Mereka Lakukan Hingga Kini Aparat Kepolisian Satpol PP Dan Kecamatan Medan Petisa Terlihat Masih Berjaga Di Area Gereja Tersebut Dwi Ngai Sinaga Kuasa Hukum Perwakilan Jemaat Gereja HKPB Pak Britten Mengatakan Polemik Antara Jemaat Dengan Pendeta Sudah Terjadi Sejak Beberapa Bulan Yang Lalu Artinya Channel Channel Yang Telah Melakukan Melakukan Pemelintiran Bahwa Gereja Mereka Ditutup Orang Beribadah Disana Dilarang Ini Ternyata Adalah Hoak Memang Terjadi Konflik Di antara Mereka Konflik Konflik Yang Sangat Masif Sekali Ternyata Di dalam Tubuh Gereja Tersebut Ini Antara Pendeta Dan Jemaatnya Terjadi Gesek Gesekan Yang Sampai Menimbulkan Jemaahnya Keluar Dari Gereja Tersebut Ada Apa Sebenarnya Ya Jelas Ini Apa Yang Diajarkan Oleh Pendeta Apa Yang Diucapkan Oleh Pendeta Ternyata Tidak Terimplantasikan Tidak Dibaca Sebagai Suatu Hal Yang Menurut Mereka Itu Baik Sehingga Masyarakat Ataupun Jemaah Disana Sampai Protes Keluar Berhari Hari Mereka Melakukan Protes Nah Ini Dari Pihak Kristen Kenapa Tidak Diangkat Masalah Ini Kenapa Tidak Diangkat Coba Mereka Menutupi Kebobrokan Di dalam Gerejanya Ditutupi Terus Dialihkan Wah Kami Ini Terjolimi Kami Membangun Gereja Dilarang Kami Beribadah Dilarang Dan lain Sebagainya Dan lain Sebagainya Ini Adalah Cara Cara Licik Cara Cara Licik Salah Satunya Adalah Pendeta Suli Lubis Yang Mengatakan Begitu Ini Adalah Cara Cara Iblis Cara Cara Yang Mengadu Domba Antar Umat Kami Sebagai Umat Muslim Tetap Menjaga Toleransi Dan Kami Jangan Ajarkan Toleransi Karena Kami Lebih Paham Apa Artinya Toleransi Itu Jangan Ajarkan Kepada Kami Toleransi Kami Lebih Katam Tentang Toleransi Daripada Kalian Tapi Kalian Ini Selalu Bikin Rusuh Bikin Mayoritas Tetapi Penuh Dengan Kekerasan Dan Lain Sebagainya Kenyataannya Di tempat Kalian Sampai Terjadi Bagu Hantam Kayak Begitu Saya Masih Ingat Bapak Pendeta Mel Atok Mengatakan Kalau Mayoritas Kristen Yang Menguasai Indonesia Akan Terjadi Kekacauan Di Indonesia Silahkan Dilihat Teman Teman Di Video Saya Tentang Pendeta Mel Atok Bisa Dilihat Komentar Komentar Disitu Bisa Dilihat Ulasan Saya Yang Ada Disana Inilah Cara Cara Pihak Pihak Sebelah Yang Mengadu Domba Kerukunan Antar Umat Beragama Indonesia Negara Berdiri Berdasarkan Hukum Siapapun Berhak Untuk Melakukan Ibadah Siapapun Berhak Untuk Mendirikan Rumah Ibadah Asal Memenuhi Syarat Syarat Yang Sudah Ditentukan Yaitu Melalui SKB 2 Menteri Jadi Jangan Sampai Terjadi Ya Dari Pihak Kristian Membangun Gereja Tetapi Persaratannya Belum Dikompliti Akhirnya Pembangunan Gereja Itu Dihentikan Dan Dicabut Terus Mereka Itu Guling Marah Marah Nangis Nangis Mewek Mewek Kejang Kejang Yang Disalahkan Kita Saya Membangun Gereja Dilarang Saya Beribadah Dilarang Inilah Yang Sering Dilakukan Oleh Mereka Memlintir Melintir Seperti Kasus Di Medan Di Supermarket Itu Kemarin Sudah Saya Ulas Itu Disana Dikatakan Bahwa Supermarket Tersebut Dengan Pengurusnya Dipromosikan Sebagai Tempat Aula Para Mahasiswa Tapi Kenyataannya Bukan Aula Tetapi Tempat Ibadah Jadi Mereka Melakukan Peribadahan Disana Dengan Membawa Salib Dengan Cuma Yang Sedemikian Banyaknya Sehingga Fungsi Utama Daripada Supermarket Tersebut Beralih Menjadi Gereja Ini Kan Tipuan Tipuan Licik Tetapi Oleh Channel Sebelah Yang Namanya JP Channel Dikatakan Umat Kristen Telah Dijolemi Oleh Umat Mayoritas Digeruduk Diprotes Didemo Dengan Video Yang Dipotong Potong Oleh Mereka Dengan Alasan Umat Muslim Sekarang Lagi Melakukan Demo Berjili Jilid Kenapa Terganggu Aktivitas Jual Beli Terganggu Aktivitas Untuk Berkreasi Di supermarket Tersebut Itu ada Di channelnya GDP Sudah Kita Reaksi JP Channel Kalau Tidak Salah Itu Inilah Cara-cara Licik Yang Dilakukan Oleh Content Creator Pihak Sebelah Ini Tidak 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 Dibiarkan Ini Tetap Akan Saya Ungkap Akan Saya Bongkar Yang Tadi Sudah Saya Bongkar Risul Lubis Telah Membuat Green Screen Yang Seolah-olah Dia Berhadapan Dengan Jamaah Tetapi Ternyata Itu Hanya Tempelan Dan Sudah Saya Bongkar Rekayasa Tentang Pembaptisan Seseorang Yang Mengaku Islam Dibaptis Di kolor Renang Malah Diteriakin Sama Saya Yul Vicar Oficial Sebagai Pengelola Channel Ini Akan Selalu Terus Membentengi Umat Dan Akan Saya Bongkar Cara-cara Licip Mereka Karena Saya Sedikit Banyak Punya Tentang Pengetahuan Tentang Dunia Internet Begini Akan Saya Bongkar Cara-cara Cilip Mereka Akan Saya Lacak Oke Iwan Vila Semuanya Semoga Saja Apa Yang Saya Sajikan Disini Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Kita Punya Pengetahuan Tentang Apa Dunia Internet Jangan Sampai Kita Ini Sebagai Pengguna Internet Tidak Tahu Apa-apa Melalui Channel Ini Kalian Bisa Belajar Kalian Bisa Menanyakan Apapun Itu Tentang Misi Dan Visionaris Mereka Yang Ada Di Dunia Maya Ini Akan Kita Bongkar Semuanya Kalau A Katakan A Kalau B Katakan B Ya Teman Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Di Komentar Di Like Di Share Dan Di Subscribe Agar Channel Ini Terus Berkembang Untuk Mementengi Umat Akhir Kata Saya Ucapkan Wabilahi Topik Wala Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax